Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel ATSR Channel dimana tempatnya berbagi seputar Credit online, bisnis online Aplikasi pinjol, fintech Dan juga seputar online Nah, video kali ini saya Tidak ingin membagikan seputar Aplikasi pinjaman online yang langsung cair Tapi saya juga ingin mengajak kalian Berbisnis online Bahkan ini nyaris tanpa modal sama sekali Oke teman-teman, untuk yang mengikuti giveaway Khususnya kemarin ya Alhamdulillah sudah ada satu pemenang handphone Itu khusus dari saya Dan juga handphone-nya katanya sudah sampai Dia juga sudah kirim videonya ke Instagram saya Khususnya pemenang giveaway kursa Juga alhamdulillah Walaupun sedikit ya teman-teman Yang penting barokah ya Dan ikhlas juga dari saya sendiri Tapi tenang saja untuk giveaway kursa Mungkin saya masih akan adakan terus Dan juga giveaway handphone itu masih berlanjut ya teman-teman Khususnya dari sponsor yang masuk ke saya Tapi mungkin ada syarat dan ketentuan Yang mereka inginkan ya Mungkin kalian bisa cek di deskripsi sekarang Untuk syarat dan ketentuan giveaway handphone dari sponsor Jadi silahkan cek Di situ ada syarat-syaratnya Nanti setelah temukan peseratan itu Mungkin baru handphone itu akan diundi untuk kalian semua Jadi ikuti terus channel ini Oke guys Sebelum kita lanjut ke videonya Yang baru bergabung di channel ini Jangan ragu klik tombol subscribe yang ada di bawah Dan juga bunyikan atur dikasih loncengnya Supaya saat upload video terbaru Kalian mendapatkan pembelajarannya Oke Nah jika kalian yang sudah mengenali aplikasi kredit online Kalian bisa manfaatkan itu untuk membuat Menjadi bisnis online teman-teman Jadi kita gunakan aplikasi kredit online ini Seperti misalkan Aku Laku, Kredivo Itu memang aplikasi yang berbasis limit Dan kalian bisa gunakan untuk belanja ya Uwa limitnya Nah disitulah kita manfaatkan Sebagai bisnis online kita teman-teman Mungkin jika teman-teman yang belum tahu Seputar kredit online Karena banyak sekali di video saya sebelumnya Kalian bisa cek ya di atas Nanti saya akan taruh Tentang bisnis online tanpa modal Banyak sekali yang bilang bahwa ini Semua bisnis menggunakan modal Tapi Jika kalian sudah paham kredit online Kalian pasti akan mengerti Jadi kita gunakan kredit online ini Sebagai modal kita Kalau untuk mendapatkan kredit online Itu hanya membutuhkan KTP saja teman-teman Pasti kalian yang tahu Mengertilah Mungkin yang komentar di video saya sebelumnya Itu belum tahu tentang kredit online ini Nah disitu kalian bisa gunakan Aplikasi kredit online Menjadi bisnis online Mungkin kalian bisa buka toko di marketplace Menjadi seorang dropship Ataupun mungkin kalian bisa berjualan Di sosial media seperti facebook Ataupun bahkan bisa gunakan Aplikasi kredit online ini Sebagai modal kalian jualan di Sekitar rumah Misalkan ke tetangga Kalian mau Misalkan ini contoh saja Kalian ingin Mengkreditkan barang rumah Seperti Magicom Seperti dispenser Itu kalian bisa gunakan Aplikasi ini teman-teman Jadi ini tanpa modal ya Jika kalian sudah memiliki Aplikasi kredit online ini Seperti Aku laku dan juga credit form Nah disitu kalian bisa gunakan Untuk membeli barang pesanan Dari Misalkan tetangga kalian Disitulah saya juga Berbisnis online Jadi nyata tanpa modal Hanya modal kuata saja Jika ada yang pesan Kita beli saja di marketplace Seperti Laja, Dabu, Kalapak, Sopi Menggunakan pembayaran metode Aku laku maupun kredit po Teman-teman Jadi Kita Mencoba Berbisnis Menggunakan Aplikasi kredit online Hanya menggunakan Aplikasi kredit online Jadi kita tidak Menggunakan modal Uang sendiri Teman-teman Jadi itulah Yang kita namakan Bisnis online Tanpa modal Nah disini kan Disini saya mengajak Kalian semua Untuk Berbisnis online Untuk Mewanfaatkan Aplikasi kredit online Bukan hanya Aplikasi pinjaman online Saja Jadi kalau aplikasi pinjaman online Mungkin Kita yang Yang menghutang Atau meminjam uang Misalkan Tapi dimana kita bisa Menafatkan uang itu Menjadi Modal bisnis Walaupun kita tidak Menggunakan aplikasi Aku laku maupun Kredi O Yang berbasis limit Misalkan kita Menggunakan kredit pintar Kalian bisa pinjam Di aplikasi kredit pintar Misalkan uang Untuk pinjaman pertama Mungkin hanya 600 ribu Itu bisa kalian gunakan Untuk modal berbisnis Teman-teman Jadi Jangan sampai kalian Menggunakan Aplikasi pinjam online Ini Sebagai Kebutuhan Konsumtif saja Teman-teman Jadi kita harus Menggunakan aplikasi Kredit online Sebagai kebutuhan Produktif Nah Jadi channel ini Saya itu Ingin mengajak kalian Sebenarnya Ingin memajukan Para subscriber-subscriber saya Belajar Berbisnis Bersama-sama ya Saya juga disini Memang masih belajar Teman-teman Saya mungkin Di marketplace Masih ada beberapa Mungkin Menggunakan dropship Tapi untuk Metode dropship Sekarang Untuk Sama resi Itu agak sulit Karena ada beberapa Jasa pengiriman Menggunakan resi otomatis Kalau resi otomatis itu Kita harus Mengirim barang asli Yang tidak Bisa dropship Dari marketplace Sain Kalau Sebelumnya Mungkin hanya Menggunakan Resi manual Jadi kalau resi manual itu Kita bisa Menggunakan dropship Kita bisa membeli Barang ke toko lain Menggunakan aplikasi Kredit online itu tadi Lalu kita kirim Ke pembeli kita Yang masuk ke Toko kita Nah itu Kalau metode dropship Nah jadi Di luar itu Kita bisa Menggunakan Aplikasi kredit online Sebagai bisnis Online kita Teman-teman Oke mungkin itu saja Semoga cukup Untuk teman-teman semua Tentang bisnis online Tanpa modal Dan juga Kita berbisnis Sama-sama ya teman-teman Semoga bermanfaat saja Untuk kalian semua Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton